Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tampil lovers Jumpa lagi di video kali ini insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan ada apa saja yang ingin kalian sampaikan silahkan tulis di bawah di kolom komentar Dan kalian yang ada di negara lain, kalian bisa menggunakan tulis di bawah kalian Selamat dengarkan Juara kelas ringan UFC, Islam Makachev menjelaskan perbedaan antara Charles Oliveira dan Alexander Volkanovski Yang akan menjadi lawan berikutnya di UFC 294 Duel ulang melawan Volkanovski akhirnya terlaksana kembali setelah Charles Oliveira mundur dari duel karena cedera Mau tidak mau UFC harus mencari lawan yang cocok dan tetap menjual pertarungan yang akan dihelat di Abu Dhabi tersebut Dipilihlah Volkanovski yang merupakan salah satu pertarung yang masuk dalam daftar orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Islam Makachev Sebelumnya, mereka pernah bertarung pada awal tahun ini dan Islam Makachev keluar sebagai pemenang dengan keputusan juri Meski banyak yang menganggap bahwa hasil pertarungan itu kontroversial namun Makachev dengan yakin menolak anggapan tersebut Tentu saja, saya akan mencoba menyelesaikan Volkanovski Apakah pertarungan terakhir kami dekat? Dengar, pertarungan dikatakan dekat ketika kemenangan dicapai dengan keputusan split dari para juri Tapi saya menang dengan keputusan bulat Menang setidaknya 3 ronde Namun dia terlihat bagus di menit-menit terakhir Itu sebabnya orang mengatakan seperti itu Tapi kali ini saya harus menyelesaikannya agar orang-orang mengerti Kata Makachev di saluran Youtube ESPN MMA Karena permasalahan tersebutlah Islam Makachev ingin benar-benar menghabisi Volkanovski dengan finish pada pertarungan kedua ini Makachev kemudian membandingkan kehebatan yang dimiliki oleh Charles Oliveira dan Alexander Volkanovski Dia mengatakan bahwa perbedaannya adalah Volkanovski lebih tangguh daripada Charles Oliveira Untuk menghentikan Volkanovski, Anda harus mencikiknya atau menjatuhkannya Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Oliveira Karena jika Anda menempatkannya dalam situasi yang sulit, dia akan selalu menyerah Namun Volkanovski ini akan bertarung sepanjang lima ronde Kata Makachev Ya, benar apa yang dikatakan oleh Makachev Submission merupakan salah satu cara yang bisa menghentikan Alexander Volkanovski Meskipun di pertarungan sebelumnya Makachev agak kesulitan mencikik Volkanovski dengan rear-knit choke dalam beberapa kesempatan Namun dalam catatannya, Volkanovski sebenarnya pernah mendapatkan kuncian yang hampir saja menyelesaikannya Seperti yang terjadi saat Volkanovski melawan Brian Ortega Dimana beberapa kali Volkanovski masuk dalam posisi kuncian Namun masih bisa bertahan Ini bisa menjadi jalan bagi Makachev mencoba kuncian yang sama yang pernah dicoba oleh Brian Ortega Atau juga Makachev mencoba kuncian arm triangle Yang menjadi andalannya saat mengalahkan Charles Oliveira dan Trudeauber Dan itu bisa menjadi cerita yang berbeda Kemudian berita dari mantan juara kelas ringan Charles Oliveira yang mengungkapkan alasan mundur dari laga utama UFC 294 Charles Oliveira meminta maaf soal duel main event UFC 294 antara dirinya melawan Islam Makachev yang batal Bukan tanpa alasan, Oliveira mengalami luka yang cukup dalam pada bagian pelipis sebelah kanan saat sedang berlatih di Brazil Hal itu yang membuatnya tak ingin memaksakan menghadapi Makachev pada pertarungan gelar Julukan Oliveira tak mau gegabah berjumpa Makachev dengan luka yang dialaminya Apalagi Oliveira mengalami cedera 11 hari sebelum duelnya melawan Makachev digelar Dengan menyesal, Oliveira keluar dari kesempatan bertarung untuk merebut sabuk juaranya kembali Padahal, Oliveira dijadwalkan bertolak menuju Abu Dhabi pada selasa 10 Oktober 2023 waktu setempat Saya keluar dari UFC Abu Dhabi Hari ini, dalam sesi latihan terakhir saya di Brazil sebelum melakukan perjalanan Saya mengalami benturan di kepala yang menyebabkan luka yang sangat dalam Saya rasa saya mendapatkan delapan atau beberapa jahitan Saya tidak yakin, itu adalah luka yang sangat dalam sehingga saya tidak dapat bertarung Jadi saya harus pulih dalam waktu singkat yang saya miliki dan memberikan pertarungan yang hebat Kata Oliveira Oliveira kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin ceroboh dengan memaksakan tampil pada UFC 294 Dia juga tidak peduli dengan beberapa penilaian orang yang menganggap dirinya penakut Tim saya bersama dengan UFC memutuskan untuk mundur dari pertarungan dan bersiap untuk pertarungan berikutnya Ini bukan hanya sebuah pertarungan, ini adalah pertahanan gelar Saya tidak bisa masuk begitu saja, banyak yang akan menilai Tapi saya tidak bisa bertarung dengan kondisi 80% Tutup Oliveira Dengan begitu, Oliveira harus merelakan kesempatan pertarungan gelarnya diambil petarung yang juga sudah dikalahkan Makachev Alexander Volkanovski yang dinilai siap karena tak perlu melakukan pemotongan berat badan yang banyak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tampilover Saya mengundang Anda untuk menjadi member di channel Fake MMA yang merupakan channel revolusi dari tampil sport Dapatkan beberapa manfaat yang bisa kalian akses dengan bergabung menjadi member Seperti lencana loyalitas dengan warna yang seperti tingkatan sabuk jiu-jitsu Mulai dari warna putih hingga warna emas Selain itu, kalian juga bisa mengakses emoji custom yang kami buat sendiri yang sangat menarik dan lucu-lucu yang bisa kalian pakai saat berkomentar di live streaming Tentunya, sangat beda dengan emoji yang biasa Kemudian, kalian juga akan mendapatkan update wallpaper eksklusif yang lucu dari Fake MMA Yang bisa kalian download dan diposting di media sosial kalian gratis sepuas-puasnya Dan tentunya, dengan menjadi member, komentar-komentar kalian akan selalu diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan kami untuk Anda Dan masih banyak manfaat lainnya Ayo teman-teman silahkan bergabung dengan mengklik tombol gabung di bawah ini Terima kasih Freaky Mimi Terima kasih